Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Kembali lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah Di video kali ini Aku masih bisa share kegiatan aku lagi Sebagai ibu rumah tangga Sebelumnya Terima kasih yang sudah mengklik channel youtube aku Aku ucapkan terima kasih Yang baru hadir Yang baru menemukan channel youtube aku Sekali lagi aku ucapkan Selamat datang Selamat bergabung di channel youtube aku Sekali lagi Atas kehadiran kalian semua Aku ucapkan terima kasih Karena tanpa kalian semua Tidak mungkin channel youtube aku Sampai di titik ini Dan buat teman-teman yang selalu Hadir Yang selalu meluangkan Waktunya Untuk menonton video aku Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Yang sudah like Yang sudah komen Yang sudah subscribe channel youtube aku Yang sudah meng-share video aku Aku ucapkan banyak-banyak Terima kasih Oke Dilanjut ke aktivitasnya ya teman-teman Diawali aku Menyetrika pakaian ya Jadi untuk teman-teman Aktifitasnya apa aja nih Dan semoga Kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat ya Yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Dimanapun kalian berada Aku ucapkan Selamat menjalankan Aktifitasnya masing-masing Yang baru hadir Jangan lupa ya Dukung terus channel youtube aku Dengan cara Di like, komen, share, subscribe Dan tombol loncengnya Diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan Setiap aku upload video Sekali lagi Apa yang aku share ini Semoga ada manfaatnya Kalau kalian berkenan Boleh kalian share Ke media sosial Yang kalian punya Dan jangan lupa Di tab komunitas Kalian juga ya Sebelumnya Terima kasih Untuk teman-teman semuanya Oke Dilanjut lagi Aku menyetrikannya Jadi untuk Menyetrikannya Aku skip-skip aja ya Terus untuk bunda-bunda Gimana nih Aktifitasnya Ada yang sama juga Enggak nih Pagi-pagi Sudah megangnya Setrikaan aja Oke teman-teman Dilanjut lagi Aktifitas aku Di kamar ya Nah ini Aku lagi Benerin korden Jadi Mau aku ikat Kesamping aja ya Teman-teman Alhamdulillah Di rumah aku cerah ya Teman-teman Kemarin Kemarin-kemarin Hujan ya Jadi Di tempat kalian Gimana nih Hujan atau enggak Aku ucapkan terima kasih Yang punya channel Maupun yang tidak Yang sudah komen Maupun yang tidak Sekali lagi Aku ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Oke teman-teman Dilanjut Nah untuk Ngerapihin Tempat tidurnya Sebelumnya Sudah aku rapihin Waktu aku Ikat korden itu Sudah aku rapihin Dulu Cuman Nggak aku videoin Ya teman-teman Jadi pas Lagi nyusun Bantal-bantalnya Aja Aku ambil Videonya Biar kalian Nggak bosan juga Oh ya teman-teman Sekali lagi Teman-teman Aktifitas aku Sampai selesai ya Biar aku semangat Nah selesai Aku ngerapihin Tempat tidur Jadi untuk Meja Pojoknya Atau meja sudut Ya teman-teman Ini mau aku Rapihin ya Mau aku ambil Taplak bulunya Mau aku Gibas-gibas Di luar Jadinya Ini mau aku Taruh-taruh dulu ya Teman-teman Sekali lagi Semoga kalian Nontonnya Nggak bosan ya Dan semoga Video aku Bisa menghibur Kalian semua ya Nah ini aku sudah Kembali lagi ya Teman-teman Dari luar Langsung aku Taruh lagi aja Taplak bulunya Terus aku Taruh Lampu tidurnya Terus juga Aku taruh Foto aku ya Teman-teman Jadi sekali lagi Maaf ya Kalau cahayanya Kurang jelas ya Teman-teman Selesai Nah untuk bunganya Mau aku ganti dulu ya Teman-teman Oh ya Teman-teman Sekali lagi Maaf ya Kalau misalkan Ada kata-kata aku yang salah Atau kurang berkenan Sekali lagi Maaf ya Nah ini bunganya Aku taruh di pojokan ya Biar tambah cantik Nah ini dia Teman-teman Oke Oke dilanjut lagi Nah tadi aku ke dapur ya Aku ngambil Kannebo Jadi ini Aku bersihin dulu ya Kaca lemari aku ya Teman-teman Jadi Sapira itu Sering banget ya Megang Apa namanya Kaca lemari aku ya Selesai Dilanjut lagi Aku bersihin Meja rias aku ya Teman-teman Jadi aku pakai lap dulu Setelah itu Aku bersihin lagi Pakai Kannebo ya Jadi aku bersihinnya Selalu pakai sabun cuci piring aja ya Teman-teman Nah ini lagi aku bersihin ya Jadi kalau punya Barang-barang itu Atau punya Perabotan itu Harus sering-sering dirawat ya Teman-teman Biar awet ya Alhamdulillah Teman-teman Aku punya perabotan itu Awet ya Karena Sering dibersihin juga ya Selesai Sekarang aku Tata ulang ya Teman-teman Nah ini bunga yang tadi di Apa deket korden Aku pindahin disini aja ya Jadi ini lagi aku Apa Aku rapi-rapihin ya Oke teman-teman Selesai Sekarang dilanjut lagi Aktifitasnya ya Teman-teman Nah tadi aku keluar ya Aku ngambil sapu Jadinya ini Aku nyapu-nyapu dulu ya Teman-teman Nah untuk Kamarnya Sapira sendiri Masih berantakan ya Jadi nanti Mau aku rapihin juga Jadi sekali lagi Vlog aku itu Isinya tentang Keseharian aku Sebagai ibu rumah tangga Di rumah ya teman-teman Jadi sekali lagi Kalian jangan bosan Karena aktivitas aku Sebagai ibu rumah tangga Di rumah itu Kalau nggak masak ya Berberes rumah ya teman-teman Nah dilanjut lagi Aktifitas aku di dapur Jadi ini Mau aku taruhin ke rak piring ya Teman-teman Yang tadi udah aku cuci-cuciin ya Oh iya Untuk bunda-bunda Masak apa nih Tadi pagi Aku nggak masak ya teman-teman Aku bikin Apa namanya Mie goreng aja ya Oke selesai Sekarang tinggal aku Lap-lap Washtapolnya Pakai kanepo ya teman-teman Biar kering ya Jadi Kegiatan aku Rutinitas aku Setiap harinya Seperti ini ya teman-teman Oh iya teman-teman Sekali lagi Nontonnya jangan di skip ya Ikutin terus Sampai selesai Nah ini juga ya Untuk kitchen setnya Aku lap tipis-tipis aja ya Itu aku lap yang Ada telapak tangannya aja ya Bekas telapak tangan Jadinya aku lap-lap ya teman-teman Jadi biar Apa namanya Biar dilihatnya enak aja ya Jadi sekali lagi Maaf ya teman-teman Kalau misalkan ada Suara yang kurang nyaman ya Nah ini di penggorengan Masih ada Mie gorengnya ya teman-teman Masih ada sedikit ya Oke sekarang Dilanjut lagi ya teman-teman Aku mau ngebersihin Area kompornya ya Jadi aku ngebersihinnya Tipis-tipis aja ya Karena aku gak masak Jadi gak terlalu Kotor-kotor banget ya Tapi tetap ya Harus dibersihin ya teman-teman Karena Kalau gak dibersihin itu Debunya itu Tetap kelihatan ya Jadi harus sering-sering Dibersihin Oke sekarang Dilanjut lagi Aktifitas aku Ke kamarnya Sapira ya Karena Sapira sudah berangkat Sekolah Kakaknya sudah berangkat Kerja Ayahnya sudah Berangkat Narik Jadi ini Aku langsung Ngercep Ngerapihin Tempat tidurnya ya Biasanya Gak ayahnya Gak Sapira Sukanya di Kamar ini ya teman-teman Karena Di kamar ini kan Ada kipas anginnya ya Kalau di tempat Kalau di kamar aku tuh Gak ada kipas angin ya teman-teman Jadi Pada kumpul Di kamar ini ya Jadi Kamar ini tuh Namanya Untuk rapi-rapi banget Enggak ya teman-teman Nah ini selesai Apa namanya Kasurnya aku rapihin Sekarang tinggal aku Susun Bantal-bantalnya Biasanya kan Apa namanya Kalau Kumpul itu Di ruang Tipi ya Tapi karena Di ruang tipinya Enggak ada Kipas anginnya Akhirnya Kumpulnya di kamar Di kamar ini ya Teman-teman Oke teman-teman Selesai Aku ngerapin Tempat tidur Dilanjut aku Nyapu-nyapu ya Jadi Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih Untuk semuanya Yang sudah Hadir Yang sudah menemani Aktifitas aku Sampai selesai Aku ucapkan Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di video aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax